Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri Wahlul uqq datam min lisani yafqahu qawli Amma ba'du Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah Para sahabat Ketahuilah bahwa Setiap malam ada waktu mustajab Siapa yang berdoa di dalamnya Akan dikabulkan Allah Pasti dikabulkan Allah Doa-doanya Tentunya sesuai Maha bijaksananya Allah Dalam mengabulkan Doa dan hajat kita Dalam hadis riwayat imam muslim Bersumber dari sayyidina Jabir Beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda Sesungguhnya pada setiap malam Ada waktu mustajab Yang jika seorang muslim berdoa Meminta sesuatu yang baik Dalam urusan dunia Akhiratnya Pada waktu mustajab tersebut Maka Allah akan mengabulkannya Dalam hadis yang lain Rasulullah mengabarkan Kapan pastinya Waktu mustajab yang ada Pada setiap malam Dalam hadis riwayat imam bukhari Bersumber dari sayyidina Abu Hurairah Rasulullah pernah bersabda Yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala Kula laylatin ilas sama'itunya Hina yabqa thuluthun laylil akhir Rahmat Allah Turun ke langit dunia Setiap malam Ketika malam Tersisa Sepertika malam terakhir Ya'kulu Man yed'a'uni Fa'astajibalah Man yas'aluni Fa'u'tiyah Man yastaufiruni Fa'aufirolah Lalu Allah berfirman Siapa saja yang berdoa kepadaku Maka akan aku kabulkan Siapa yang meminta kepadaku Maka akan aku beri Siapa yang meminta ampunan kepadaku Maka akan aku ampuni Inilah waktu mustajab Yang turun di setiap malam Yakni di pertengahan malam yang terakhir Yang kira-kira mulai jam 2 dini hari Hingga masuk waktu subuh Semua doa yang dipanjatkan di waktu ini Akan dikabulkan Allah Semua dosa akan diampuni Dan semua hajat-hajat Yang diaturkan Sangat berpotensi Dikabulkan Allah Maka beruntunglah yang terbangun malam Atau memang sengaja bangun malam Di waktu mustajab ini Bagi yang hanya terbangun malam Di waktu ini Tidak ada niat untuk bangun malam Untuk solat tahajud misalnya Tetapi terbangun malam Di waktu ini Sangat dianjurkan Membaca doa terbangun malam Redaksinya disebutkan Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Bersumber dari Saidina Ubadah bin As-Somid Rasulullah pernah bersabda Barang siapa yang terbangun malam Lalu dia membaca zikir ini La ilaha illallahu Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wa ala kulli syai'in qadir Alhamdulillah Wa subhanallah Wa la ilaha illallahu Wallahu akbar Wa la khawla Wa la kuwata illa billah Lalu dia berdoa Allahumma ufirli Ya Allah ampunilah aku Atau dia berdoa Apa saja Maka doa-doanya Akan dikabulkan Jika dia kemudian Berwuduk Dan melakukan Ibadah sholat Maka akan diterima Ibadah sholatnya Ada pun bagi Yang memang berniat Bangun malam Ingin melakukan sholat tahajud Maka setelah selesai sholat tahajud Perbanyaklah istighfar Dan berdoa kepada Allah Sesuai hajatnya masing-masing Perbanyak istighfar Sebab Allah di waktu Mustajab pertengahan malam Terakhir ini Mengampuni semua dosa Sangat baik Kalau membaca Sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta Khulaku'tani wa ana abduk Wa ana ala ahdika Wa wa'adika mastata'tu A'udhubika min syarima suna'tu Abu'ulaka Binikmatika alaya Wa abu'u bidhambi Fawfirli Fa'innahu La yawfir dhunuba Illa anta Lalu memperbanyak berdoa Sesuai hajat masing-masing Apapun keluh kesah kita Selama ini Aturkan di waktu Mustajab ini Mudah-mudahan Allah Mengabulkannya Yang mengalami Kesulitan rezeki Bisa mengamalkan doa Yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali Yaitu Doa sebagai berikut Allahumma khfini Bi halalika An haramik Wa awnini Bi fablika Amman siwak Yang artinya Ya Allah Cukupilah aku Dengan rezeki halalmu Agar terhindar Dari yang engkau haramkan Jadikanlah aku kaya Karena karuniamu Bukan karena Karunia selainmu Yang sedang Memiliki hutang Yang belum lunas Bisa mengamalkan Doa yang Diajarkan Rasulullah Kepada Sayyidina Abu Umamah Yang redaksinya Sebagai berikut Sebagaimana disebutkan Dalam hadis Riwayat Imam Abu Dawud Allahumma inni A'udzubika Minal Hammi Walhazan Wa A'udzubika Minal Ajizi Walkasal Wa A'udzubika Minal Jubani Wal Bukhal Wa A'udzubika Min Hulabati Taini Wa Qohrir Rijal Apapun Hajat kita Aturkan Kepada Allah Tidak harus Berdoa Dengan Menggunakan Doa Bahasa Arab Boleh Menggunakan Bahasa Apa saja Sesuai Hajat Kita Masing-masing Mudah-mudahan Dengan bangun Malam Dan berdoa Di waktu Mustajab Di pertengahan Malam Yang terakhir Ini Allah Mencintai Kita Menyayangi Kita Dan mengabulkan Semua Hajat-hajat Kita Semoga Kita dapat Mengamalkannya Amin Allahumma Amin Demikian Para sahabat InsyaAllah Barakah InsyaAllah Bermanfaat Dunia Akhirat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sampai Jumpa Di video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh P deputy T Em 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 Em